Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Apapun yang dirasa di kepala Di dada, di lambung Di tangan, di kaki Udah cuek aja Masa bodoh, yang penting bersyukur Bersyukur, bersyukur, bersyukur Ucapkan terima kasih Ucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT Sambil kita perbaiki Minum kita air putihnya Sejam satu gelas Kemudian makan nasinya 2 jam 10 sendok makan Nasi ya Kemudian air gulanya Atau gula pasirnya 2 sendok makan Setiap 2 jam Selama masih ketakutan, kecemasan Kepanikan, melanda Dalam pikiran Anda Kalau sudah cuek Gulanya biasa lagi Biasa lagi Temanisnya, ya boleh temanis Sangat boleh Sahabatku yang berkata Tidak bosan-bosannya Saya memberikan motivasi Kepada sahabat-sahabat Kenapa? Karena luar biasa Ketika saya kena Psikosomatis 2 tahun Tidak ada yang memberikan Motivasi secara Akurat Ya Secara Inspirasi yang luar biasa Dengan medisnya Psikologisnya Tauhidnya Saya gak pernah Waktu itu Saya dapatkan Maka Saya Setiap hari Insya Allah Ditakdirkan Untuk selalu menjadi Motivasi Untuk kesembuhan Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Terus sehat lagi Kenapa? Kalau Anda seorang suami Anda dibutuhkan oleh Istri Anda Kalau Anda sebagai istri Anda sangat dibutuhkan oleh Suami Anda Ketika Anda sebagai anak Anda sangat dibanggakan Dibutuhkan oleh Orang tua Anda Anda sebagai orang tua Masya Allah Sangat dibanggakan Dibutuhkan Oleh anak-anak Anda Dan Anda sebagai Saya dan Anda sebagai Hamba Allah Sebagai umatnya Baginda Rasulullah Sangat punya tanggung jawab Mendakwahkan kebaikan Selama sepanjang hidup kita Maka dari itu Tidak ada cara lain Pura-pura sehat Semangat Bersyukur Hindari makanan yang harus dihindari Kata saya Dan hindari Minuman yang harus dihindari Yang menurut saya Sehingga sahabat-sahabat Insya Allah Akan merasakan Dan surawatnya jangan lupa Seribu kali sehari Dan katakan Panggil-panggil nama Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Panggil-panggil nama Allah Nama siapa lagi Nama siapa lagi Yang kita akan panggil Saat kita sakit Saat kita sehat Saat kita ada musibah Saat kita ada gempa Nama apa lagi Yang kita akan panggil Kecuali asma Allah Dan kita Latih Kelisahan ini Untuk memanggil-manggil Allah Dengan Hati kita Ada yang bertanya Itu zikir apa Kak ngasih Kau cuman Ya Allah Ya Allah Doan Luuu Allah berfirman Di dalam Al-Azhab Ayat 41 Ya ayuhalladzina Manuzkurulloha Kasidon Zikron Kasiro Ya wahai orang-orang yang beriman Berzikirlah Ingatlah Kalimat Asma Allah Zikirlah Dengan kalimat Ya Allah Dengan menyebut-nyebut Allah Zikir Dan yang Banyak Tuh Belum lagi di hadis-hadis yang lain Jadi Ya Allah Ya Allah Apakah itu gak termasuk zikr Allah Subhanallah Subhanallah Boleh La ilha inallah La ilha inallah Boleh Ya Allah Wahai Ya Rasulullah Boleh gak Boleh Shalallah Ala Muhammad Ada kalimat Allah Dan kalimat Muhammad Asma Allah Dan asma Muhammad Ya Allah Udahlah Yang anda mau ngikutin Mari Mau ilha inallah Ya Allah Boleh Ya Allah Ya Allah Boleh Karena cinta kita kepada Rasul Ya Rasulullah Boleh gak Boleh Kita cinta ke Allah Ya Allah Boleh gak Boleh Kita siapa Di Al-Quran Ada Di hadis-hadis Rasulullah Ada Para ulama-ulama Menyampaikan Itu Ya Jangan menyalahkan orang Ya Kenapa Karena bisa jadi ilmu Kita masih cetek Udah berani-berani Menyalahkan orang Masya Allah Mari Mari Mau zikir yang gimana aja Zikir artinya Mengingat Allah Mengingat Allah Melihat apapun Ingat hati kita kepada Allah Itulah arti mengingat Allah Arti zikir ya itu Yuk kita sama-sama Saya sedoakan Sahabat-sahabat Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa'ala Disehatkan oleh Allah Azza wa'ala Yang maha baik Maha indah Maha luar biasa Maha bijaksana Maha kasih sayang Maha perhatian Allah Aja Serahkan kepada Allah Serahkan hidup kita Ada orang yang hidupnya Cuman pikirannya negatif aja Zikir orang Dicaci Sholat orang salah sedikit Dicaci Padahal kata Allah Eh kamu mencaci mulu Masuk neraka kau Katanya Yang dicacinya malah ke surga Malulah kita ke Allah Jangan saling mencaci ya Ya Silahkan Jangan saling mencaci Silahkan Lakukan apa yang anda Yakini Silahkan Lakukan Jangan mencala orang Kecuali udah dilarang sama Allah Baru kita Ikut Melarang Kalau gak dilarang sama Allah Biarkan aja Bahkan ada perintah Dari Allah Sahabat Sehat terus Sehat terus Sehat terus Sehat terus Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa